Terima kasih. Dan kita juga berharap bahwa ya sudah lah ya semoga dari Iis Dahlia termasuk juga teman-teman Ojek Online juga bisa berdamai dan Mbak Is juga sudah mengeluarkan pernyataannya bahwa memang sama sekali tidak ada maksud dan juga tujuan untuk menyinggung siapapun dan juga profesi apapun. Hanya saja apa yang diucapkan oleh Iis Dahlia dia merasa disalah artikan oleh beberapa pihak. Ya mungkin yang dibutuhkan dari grup Ojek Online ini adalah klarifikasi yang lebih jelas dari Iis Dahlia sendiri mungkin ya. Oke kita akan lihat selengkapnya ini dia bagi Anda. Yang barusan saya ngomong kalian tayangin. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena ada netizen yang bilang suami saya dapet tip besar. Beberapa waktu belakangan ini nama pedangrut Iis Dahlia terseret dalam pusaran kasus penyelundupan motor gede oleh direktur utama salah satu maskapai Indonesia. Hal tersebut dikabarkan suami dari Iis Dahlia Satrio Dewan Dono merupakan pilot yang membawa pesawat baru maskapai tersebut. Yang mengangkut komponen Harley dan dua buah sepeda yang diduga milik X dirut salah satu maskapai Indonesia. Dengan tegas Iis menyebut jika suaminya tidak ada kaitannya dengan penyelundupan tersebut. Tak mau kasus ini terus menyudutkan dirinya. Iis mengunggah surat terbuka yang diunggahnya melalui Instagram Story pada hari Senin 23 Desember kemarin. Dalam surat terbuka yang ditulis di sebuah aplikasi catatan ponsel, Iis menuliskan jika dirinya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun serta profesi apapun. Melalui surat terbuka ini Iis menegaskan jika pernyataannya terdahulu mengenai profesi ojek online telah disalah artikan oleh beberapa pihak. Pernyataan Iis Dahlia ini memang dipahami berbeda-beda oleh setiap orang. Sebelum membuat surat terbuka melalui Instagram pribadinya, Iis sudah terlebih dahulu memberikan klarifikasinya setelah mengisi salah satu program TransTV. Ibu dua anak ini menjelaskan jika perkataannya tersebut merupakan jawaban atas tuduhan dari warganet. Saya ngomong seperti ini karena ada netizen yang mengatakan yang menuduh suami saya dapet tips. Lantas saya bilang seperti yang tadi saya bilang itu, jadi bukan apa-apa. Dan fakta kan, kalau supir ojol kan fakta. Kalau pilot tips itu fitnah, saya enggak ada sama sekali. Jahatnya di mana? Ini real kok. Yang barusan saya ngomong, kalian tayangin. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena ada netizen yang bilang suami saya dapet tips besar. Saya bilang suami saya bukan supir ojol. Supir ojol benar enggak begitu? Saya tanya sama kalian wartawan, benar enggak? Salah, saya salah ngomong kayak gitu. Netizen yang salah. Jadi saya bukan ngomongin soal supir, bukan membandingkan ya. Tetapi karena ketika ada netizen yang ngomong seperti itu, saya bicara seperti itu. Dan itu fakta. Amarah Iis Dahlia nampak kian memuncak. Dan ia pun terus-menerus mengutarakan bahwa perkataan warganet yang menyebut bahwa suaminya itu mendapatkan tips adalah fitnah yang sangat besar. Ya, apa yang disampaikan seolah mengisyaratkan bahwa dirinya tak ada maksud untuk menghina ataupun merendahkan oknum supir ojek online, melainkan segalanya berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Faktanya, kalau tukang ojek online, setelah selesai minta bintang. Dan kita kalau berbaik hati, ngasih tips. Benar? Benar. Tapi pilot ketika mengantarkan pesawat, penumpang ada kaya ngasih tips dia? Enggak ada. Jadi kalau saya berbicara ini, saya menanggapi netizen yang bilang, suami Iis Dahlia dapet tips besar. Dari mana dia tahunya? Itulah makanya saya bilang, kena. Si pilot itu bukan ojek online. Yang kalau udah selesai nganterin penumpang, dapet tips. Jangan pada ngaco gitu loh. Yang berkomentar gitu tuh kayaknya gak pernah naik pesawat sebenarnya gitu. Regulasinya orang naik pesawat itu kan kalian tahu gitu. Tukang tiket beda, tukang check-in beda, tukang bagasi beda, bea cukai beda. Ini kan oknum. Orang yang bersalah, kenapa laki gue yang jadi urusan? Kenapa rumah tangga gue? Kenapa harta gue yang diuja? Meskipun dirinya telah disudutkan beberapa oknum, namun Iis masih berbaik hati untuk tidak menyeret sejumlah oknum yang telah memberikan tudingan miring kepada suaminya. Saya belum mau melaporkan dulu, saya minta dia men-take down videonya dan dia harus meminta video permintaan maaf. Karena isinya semuanya salah, gak ada yang benar gitu. Jadi jangan-jangan membuat opini publik karena ini semua sudah terbentuk. Ketika video itu ada, komentar di bawahnya orang seolah saya bersalah sama suami. Apaan sih? Salahnya di mana? Yang salah itu di rootnya. Bukan suami saya, suami saya bawa pesawat loh. Menyelamatkan orang-orang itu, pesawat itu gak ada crash, gak ada apa-apa gitu. Jadi harus pintar, otaknya dipakai. Pilot itu cuman pilot. Namun Iis hanyalah manusia biasa. Meskipun dirinya mencoba sabar, namun tetap saja kesabarannya memiliki batas. Pedang de cantik ini pun memberikan kecaman yang sangat tegas. Untuk siapapun juga akan menanggung akibatnya jika ada yang berani Untuk menginjak-injak harkat dan martabat kehidupannya lagi. Gak lah, karena dia emang gak stress, dia emang gak stress kita yang kesian. Karena dia orang yang gak salah kok dihubung-hubungin. Ya cuman dari resikonya karena dia suaminya Iis dan Ia. Tetapi silah, kalau nonton juga netizen juga jangan kayak gitu dong. Mentang-mentang kita artis terus enak-enaknya aja gitu. Mau diinjak-injak harga dirinya, gak ada, gak bisa. Kita juga sabar ada batas. Sabar ya Mba Iis, ya aku bisa melihat kalau misalnya cintanya Mba Iis kepada suaminya ini sangat besar. Wajar, emosi. Cuman ya kita lihat mungkin ini perseturan antara netizen sama Mba Iis sendiri. Cuman ya kita bisa tahu ya kalau netizen itu kalau komen karena suka asal-asalan. Mungkin disini kita butuh pengertiannya juga kepada netizen juga ya. Ya sama-sama manusia Mba Iis juga manusia. Dia juga punya perasaan begitu pun juga dengan suaminya. Termasuk juga netizen, manusia juga pasti pernah melakukan kesalahan ya. Semoga saling memaafkan ya. Dan surat terbuka pun walaupun di Instagram di Sasori ini sudah dilemparkan oleh Sorai Is Dalia. Ya semoga bisa diterima untuk semua pihak dan kasus ini bisa segera berlalu. Ya kan udah mau tahun baru nih sohannya. Kalau tahun baru kira-kira punya nomor baru gak sih? Oh nomor baru ini ngomongin soal nomor baru ya. Ada seorang salabriti tanah air musisi Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Didi Riyadi selain musisi dia pemain sinetron juga. Kabarnya dia tukeran nomor handphone dengan seorang Ayu Ting Ting. Wow. Kira-kira tukeran nomor handphonenya di mana ya? Ya di handphone dong tukerannya di mana lagi masa ditulis di kertas. Maksud aku tuh kayak pas ketemuan lagi di mana atau lagi ngedate, date pertama apa date kedua gitu kan penasaran aku. Iya. Sama seperti apa? Kenapa? Aku jadi. Oke. Cukup banget banget ya kita ya? Iya. Cukup banget banget ya emang cek-cewek kalau lagi mau ngomongin orang ya kan? Oke dan berikutnya selain itu kita juga punya informasi selebriti dari mancanegara ya. Iya juga ada Kylie Jenner yang mau ngomongin soal anaknya ini yang dapet kado natal.